Chapter 1196, Falling into Nine Neter Hoho, setelah tujuh atau delapan hari mengejar, masih belum ada jejak. Chu Qing Cheng membawa Zhu O'Fan sepanjang jalan, terengah-engah. Mungkin itu karena kecemasan di hati, berlarian selama berhari-hari, tanpa henti. Kepala Chu Qing Cheng, penguasa Guiyuan, sudah penuh keringat. Ketika Zhu O'Fan melihatnya, dia merasa tertekan. Dia mengangkat lengan bajunya dan menyeka saluran keringatnya. King Cheng, kakiku sudah siap. Ayo turun dan istirahat. Tidak, aku belum mengejar saudara dan saudari. Bagaimana aku bisa berhenti? Bukankah itu banyak jatuh? Dengan keras kepala di matanya, Chu Qing Cheng menggelengkan kepalanya sedikit. Arahnya salah, Anda tidak bisa menangkapnya lagi. Tanpa daya, Zhu O'Fan menghela nafas dengan lembut, dan kemudian berkata, King Cheng, kamu tidak bisa menangkapnya jika kamu tidak bisa menangkapnya, lagi pula. Mereka memiliki langkah kaki yang lebih cepat daripada kamu. Kamu tidak bisa menangkapnya lagi. Kamu tidak bertemu di kota Yunlan. Mengapa kamu tidak melihat mereka ketika kamu sampai di sana? Mengapa tidak begitu khawatir? Namun, pertama kali aku pergi. Aku tidak tahu di mana kota Yunlan. Sebesar apa aku? Bukankah ini aku? Bisakah aku menunjukkan jalannya kepadamu? Kamu, tiba-tiba, Chu Qing Cheng menoleh dan menatapnya dalam-dalam. Apakah kamu tidak akan pergi ke gunung untuk mengambil obat untuk hidup? Ingin kamu selalu menunjukkan kepadaku jalan ke kota Yunlan. Jalannya jauh. Tidakkah itu akan menghalangi kamu? Sambil tertawa, Zhu O'Fan menolak untuk mengatakan, ada apa? Pokoknya, aku berkeliaran. Kemanapun aku pergi, aku akan pergi ke kota Yunlan bersamamu. Ketika kamu kembali, aku akan membawaku kembali kemana-mana. Oh, itu. Terima kasih, pipi merah, Chu Qing Cheng mendengarnya. Dan dia harus membawa Zhu O'Fan bersama ketika dia kembali. Tiba-tiba merasa sedikit malu, tetapi tidak ada apa-apa di hati yang dalam. Seolah melihat dalam benaknya, Zhu O'Fan tersenyum dan meniup sedikit panas di telinganya. Kenapa? Kamu tidak ingin menggendongku? Telinga terasa gatal, leher Chu Qing Cheng memerah. Tapi dia perlahan menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah kamu mau menggendongku? Tanpa berbicara, gadis kecil itu begitu menggoda sehingga dia tidak tahu bagaimana menjawab. Kalau begitu, bawa aku seumur hidupku. Oke. Tiba-tiba, Zhu O'Fan tiba-tiba mengucapkan, dengan penuh kasih sayang di matanya. Tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, Chu Qing Cheng tiba-tiba menoleh. Tapi dia bertemu mata lembut Zhu O'Fan seperti air, dan dia tiba-tiba membeku, matanya kosong. Dia hampir tidak bisa percaya bagaimana Zhu O'Fan mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya dengan tiba-tiba. Menatapnya dengan erat, Zhu O'Fan Xing pergi ke kedalaman. Tidak peduli seberapa keras dia, dia segera mencondongkan tubuh ke depan dan mencium bibir lembut Chu Qing Cheng. Kapan? Tiba-tiba, semuanya tampak diam, Chu Qing Cheng benar-benar terpanah, dan kepalanya tampak mengaum. Merasakan atmosfer maskulin yang aneh dan akrab ini, dia merasa lama sebelum bereaksi. Segera gemetar, mereka berdua jatuh ke tanah bersama. Dengan dua poni, dibuat dua lubang. Segera setelah itu, Chu Qing Cheng buru-buru keluar dari gua dengan wajah merah, berbalik untuk melihat Zhu O'Fan yang merangkak keluar dari lubang, dan dia sangat marah dan malu, menunjuk padanya. Kamu. Kamu. Kamu manfaatkan aku lagi? Emem. Maaf, aku tidak bisa menahannya lagi. Hehehe. Sambil tersenyum, Zhu O'Fan menggaruk kepalanya, tetapi ada sedikit penyesalan di wajahnya, dan dia terus tertawa. Jadi. Aku hanya mengambil keuntungan darimu, dan sekarang kamu mengambilnya kembali. Bagaimana kalau aku membiarkanmu mencium selama sepuluh menit? Aku jangan pedulikan. Hehehe. Kamu. Tidak tahu malu. Setelah memelototi Zhu O'Fan dengan ganas, Chu Qing Cheng berbalik dan pergi. Aku akan mengabaikanmu lagi. Ya ampun, jangan pergi. Kamu tidak tahu jalannya. Aku akan menunjukkanmu jalan. Tidak perlu untukmu. Aku akan meminta seseorang untuk bertanya pada diriku sendiri. Ham. Zhu O'Fan memberi isyarat dengan senyum jahat di mulutnya. Tetapi Chu Qing Cheng tidak lagi percaya pada orang yang tak tahu malu ini. Mendengus, dan kemudian melangkah. Dia terbang ke langit. Kemarahan di wajah tidak menghilang untuk waktu yang lama. Tapi sekali lagi. Dia tidak menatapnya. Dengan tak berdaya menggaruk kepalanya, Zhu O'Fan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ah, apakah terlalu mendesak bagimu untuk maju sedikit terlalu cepat? Ha, ha, ha. Sepertinya mengejar gadis itu tidak mudah. Hal-hal, saya benar-benar tidak tahu sudah berapa tahun kepahitan saya, dan berapa banyak kepahitan yang saya alami selama 10 tahun. Saya baik kali ini, dan saya mengejar saya kembali. Ini pembalasan yang sangat buruk. Memikirkan hal ini, Zhu O'Fan tidak bisa menahan nafas dengan emosi di wajahnya. Eh, ngomong-ngomong, metode apa yang harus aku gunakan untuk muncul di depannya lagi kali ini? Terakhir kali aku membiarkan makhluk buas itu terbang, itu sudah digunakan. Aku adalah dunia tulang tempa, bagaimana aku bisa menyusulnya? Uh, uh, uh. Namun, pada saat ini, Zhu O'Fan tidak melakukan bisnisnya saat ini, memikirkan rencananya untuk menjadi seorang gadis, tetapi bayangan menyapu dirinya secara instan, dan tekanan hitam menekan. Menutupi setengah dari langit, kekuatan kuat bahkan lebih tak terbendung. Ditekan ke bawah, mungkin itu karena nafas Zhu O'Fan di ranah penempaan tulang terlalu lemah, orang-orang kuat di langit tidak menempatkan dia di matanya sama sekali, dan lewat. Namun, wajah Zhu O'Fan tiba-tiba menjadi khusyuk, dan melihat ke arah di mana mereka terbang, dan berkata dengan wajah tenang, mengapa mereka mengejar begitu cepat? Rute ini hanya memiliki jalur yang menyedihkan sendirian, mereka harus menemukan kelompok wanita pertama, hanya pergi setelah mengambil sesuatu, mengapa mereka mengejar lagi? Mungkinkah dikatakan bahwa alisnya bergetar sedikit, Zhu O'Fan perlahan berdiri, menginjak kakinya, dan menghilang tiba-tiba, sial, ada juga master kerajaan di dalamnya. Sepertinya dia tidak bisa lagi menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya. Di sisi lain, Chu Qing Cheng terbang dengan marah ketika dia sedang terbang, Zhu O'Fan mati, stinky Zhu O'Fan. Putra Deng Tu yang hilang, mengambil keuntungan dari gadis itu tiga kali atau empat kali. Benar-benar dikatakan oleh saudari itu bahwa dia benar, pria bau tidak kredibel ini nakal. Boom. Namun, pada saat ini, suaranya tidak jatuh, tetapi dia mendengar ledakan yang menghancurkan bumi, tekanan sembilan hari yang sangat kuat. Yang sangat curang sehingga dia sangat tertekan dari kubah hari itu. Mengetuk punggungnya, dan langsung menghancurkannya ke tanah. Bang. Ledakan keras terdengar, tanah terkoyak, dan tiba-tiba berubah menjadi lubang besar dengan radius satu mil, dan asap bertiup dan debu beterbangan. Sosok halus Chu King Cheng bahkan lebih keras, dan dia tidak bisa berhenti memuntahkan semburat merah, dan wajahnya langsung menjadi lemah dan pucat. Siluet berbaju hitam perlahan-lahan turun di depannya. Kepala orang itu adalah seorang lelaki tua, yang menatapnya dengan dingin, tetapi berkata pelan ke belakang, apakah gadis ini? Tidak ada yang hebat, bisa membunuh kalian berdua lebih dari sepuluh tuan? Pemilik rumah, jangan tertipu oleh penampilannya, gadis ini sangat aneh. Pemimpin kulit hitam, bergegas maju, buru-buru berkata di telinga pria tua itu. Perlahan mengangkat pipinya yang pucat, Chu King Cheng tidak bisa membantu tetapi memuntahkan ludah merah, matanya menyipit dan berkata, dan... Itu kamu lagi, gadis, serahkan bola kaca Zijin, kalau tidak orang tua itu akan membuatmu mati jelek? Zijin liulizan, alis bergetar sedikit, Chu King Cheng tampak sedikit bingung. Dan perlahan-lahan menggelengkan kepalanya, tidak pada saya, tetapi bahkan di tangan saya, ini adalah harta dari sekte dan sia kami. Dan itu tidak akan diserahkan kepada Anda dengan mudah. Mengangguk sedikit, pria tua itu mencibir, bagus sekali. Sentuh. Dia terbang satu kaki di tengah-tengah perut Chu King Cheng, dan orang tua itu akan mengusirnya. Chu King Cheng mengalami kejang, dan segera mengeluarkan mulut besar busa darah lagi, bahkan dengan organ dalam yang rusak. Ini sangat lemah, apakah itu normal kembali ke rumah? Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu mengerutkan kening, perlahan-lahan menoleh untuk melihat pemimpin itu, bertanya-tanya. Inilah tuan di mulutmu yang membunuhmu? Kenapa aku tidak melihatnya? Wajahnya tidak bisa berhenti memompa, dan pemimpin itu merasa bersalah sekaligus, dan kepalanya menunduk sedih, menggelengkan suaranya dan berkata, rumah. Pemilik rumah, mungkin dia tidak dalam kondisi sekarang, mungkin bibi akan datang. Tampar, suara itu tidak jatuh, lelaki tua itu menjabat tangannya, dan menamparnya dengan keras. Apakah ini lucu? Melihatnya dengan dingin, pria tua itu mendengus. Pemimpin itu menundukkan kepalanya dengan gemetar, tanpa mengatakan sepatah katapun, di bawah hatinya, dia akan membunuh Chu King Cheng. Gadis sial, itu sangat berani pada saat itu, bagaimana sekarang? Bahkan jika Anda menggunakan sepersepuluh dari kekuatan asli untuk memberitahu pemilik rumah kami, buktikan bahwa kegagalan tugas kami dapat dibenarkan. Tapi sekarang lebih baik, tidak hanya tidak bisa membuktikannya, tetapi juga bukti yang berlawanan. Sekarang kita tidak dapat mencuci, bahkan jika kita melompat ke laut, kita hanya dapat membuktikan bahwa kita tidak kompeten. Bahwa kamu nanti, Hang? Ya, setelah menatapnya untuk waktu yang lama, pria tua itu mengerang dan berjalan menuju Chu King Cheng. Pemimpin itu penuh dengan keluhan, mengecilkan kepalanya, dan hampir menangis. Lalu, lelaki tua itu mendatangi Chu King Cheng, perlahan-lahan mengangkat satu kaki, dan memandangnya dengan dingin, Gadis, kau melukaiku begitu banyak orang. Lelaki tua itu tidak bisa memperlakukanmu seperti beberapa gadis lain. Biarkan saja. Karena Anda masih sangat bermulut besar, orang tua itu harus menginjak-injak kepala Anda, dan kemudian mencari keberadaan harta karun dari Anda, tidak meninggalkan Anda dengan seluruh tubuh. Dengan mengatakan itu, pria tua itu sudah menginjak kakinya. Paksaan yang kuat bertiup di pipinya, dan hembusan angin yang kencang mengayunkan matanya. Chu King Cheng melihatnya dengan sangat pelan, tubuhnya yang lemah membuat matanya berangsur-angsur menjadi lebih berat, dan hatinya tenggelam. Selesai? Apakah saya akan mati? Tapi, saya masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Apa pengalaman hidup saya? Saya belum menyelidiki, bagaimana saya bisa? Boom. Suara keras tiba-tiba mengakhiri pikirannya, dan matanya terpejam sepenuhnya. Kaki pria tua itu juga akan keluar dari lubang besar dengan radius 1 mil di depannya. Namun, tepat setelah debu telah dibersihkan, dan debu telah mengendap, tubuh lelaki tua itu bergetar tak terkendali, kepalanya tiba-tiba berbalik ke arah lain, pupilnya sedikit menyusut. Dan dia berteriak, di mana sakral itu, daftar, itu hanya sekelompok orang mati, mengapa aku harus tahu namaku? Debu beterbangan di langit, sesosok gelap, perlahan-lahan muncul dari pasir kuning. Suaranya acuh-ta'acuh dan terbunuh, bahkan para pembunuh yang menjilati darah di ujung pisau, tak tahan untuk tidak merasa kencang, mendengar semacam jatuhan ke sembilan nether. Merasakan. Chapter 1197, Imperial Seal. Semua orang memandangi tempat angin dan pasir bertiup, dan wajah mereka tidak bisa mengungkapkan ketegangan. Bahkan lelaki tua itu mengubah kulitnya yang sebelumnya santai dan bermartabat, dan kaki yang ia langkahkan sedikit bergetar, lalu menyusut kembali. Akhirnya, angin dan pasir menyebar, dan orang-orang juga melihat sosok itu di dalam, tetapi seorang lelaki kurus, dan dia memegangi lengannya, tetapi lelaki tua itu hanya menginjak kakinya. Tetapi tidak menginjak kematian cukingceng. Murid mata tidak bisa berhenti menyusut dengan ganas, dan semua orang yang berpakaian hitam kaget dan sulit dipercaya. Sebenarnya, orang itu bisa diselamatkan dari pemilik rumah tanpa mengetahui hantu itu, maka orang ini benar-benar. Tentu saja, master sejati, ada kilatan tajam di matanya, dan lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam, dan dia tidak berani lagi, suaranya jauh lebih rendah, sepertinya. Lelaki tua itu tidak pergi kali ini dengan sia-sia. Ah! Mengabaikan mereka, Zhuofan dengan lembut membelai wajah cukingceng yang sudah pingsan, dengan kulit yang suram, dan kemudian perlahan mengangkatnya, berbalik, dan melihat ke arah orang-orang. Tetapi semua mata sudah mati. Shen Buang, orang tua, Anda benar-benar berani berurusan dengannya, sepertinya Anda tidak ingin hidup. Huh! Kamu tidak bisa mengatakan apa-apa. Kamu bisa menyelamatkan orang dari tangan lelaki tua itu. Ini memang kesabaranmu, tapi ada seorang gadis kecil koma yang memberatkan dan mulai bekerja. Aku takut kamu akan memiliki banyak kendala. Titik-titik-titik, siu-siu-siu, pria tua itu bangga pada dirinya sendiri dan terkekeh. Tapi dia tidak menunggu suaranya jatuh. Tetapi setelah mendengarkan suara terbang pendekar pedang, serangkaian kabut berdarah meletus dengan kuat. Dan sepuluh penguasa alam roh raja menghilang dalam sekejap mata. Setumpuk daging cincang dikubur di sini selamanya. Sangat cepat. Murid-murid tidak bisa berhenti menyusut dengan ganas, dan semua orang terkejut, dan bahkan lelaki tua itu tampak kaku, dan memandang Zuofan dengan tak percaya. Bagaimana bisa ada roh pedang yang begitu cepat di dunia, dan bahkan lelaki tua itu sulit menjawab? Saya takut pedang itu begitu cepat, sudah melampaui huang Ji Jiangang dari Jianhuang yang bangga dengan langit. Kamu. Di mana sakral? Kali ini, lelaki tua itu menanyakan kalimat ini lagi, dengan ketakutan dan ketakutan yang sangat besar. Tidak ada jawaban, Zuofan hanya mengerutkan mulutnya, menunjukkan lengkungan yang aneh. Komandan berpakaian hitam sedikit merenung dan tiba-tiba menyadari, menunjuk Zuofan dengan suara senang, saya mengerti, kepala keluarga, dia adalah orang yang menembak kita sebelumnya. Bukan gadis itu, dia adalah monster yang mengerikan. Sentuh. Dengan jentikan jari, kerah kemeja hitam itu berubah menjadi dua bagian dalam sekejap, dan tidak lagi hidup. Zuofan memandang orang-orang dengan senyum kecil, dan berkata pelan, dari siapa kamu? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Menggerutuh. Suara ludah serak terus-menerus, satu demi satu, semua orang menatap Zuofan, penuh horor, dari waktu ke waktu untuk melihat sisi pengurus rumah tangga, menunggu perintahnya. Keringat dingin juga keluar dari kepalanya, dan mata lelaki tua itu bergerak ke sana kemari, memikirkan tindakan balasan. Ketika Zuofan melihatnya, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, oh, saya bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan dengan jelas. Mengapa Anda membutuhkannya? Fengtian Kendo, mengembun udara. Ada cahaya dingin berkedip di matanya, Zuofan melambaikan tangannya dengan lembut. Dan seluruh ruang segera menghembuskan udara dingin yang dingin, dan tubuh semua orang tiba-tiba mandek, dan tidak bisa lagi bergerak. Apa-apa yang terjadi? Ini adalah realem Raja Roh. Raja Roh, saling memandang, semua orang tidak bisa berhenti berdetak dalam satu hati, dan wajah mereka gelisah dan terkejut. Bahkan lelaki tua itu berwajah berat dan sedikit menggerakkan tubuhnya. Lagi pula, dia adalah seorang penguasa kekaisaran. Meskipun dia tidak sepenuhnya di penjara seperti orang lain, tubuhnya agak kaku, fleksibilitasnya sangat berkurang, dan wajahnya tidak bisa berhenti tenggelam. Turun, cemberut. Tidak, orang ini bukan penguasa biasa Raja Roh. Jika tidak, tidak mudah untuk langsung mengendalikan Raja Roh dari tingkat yang sama dan kaisar tingkat yang lebih tinggi. Siapa dia? Mengapa orang tua itu berjalan di tempat suci selama bertahun-tahun dan tidak pernah mendengar orang seperti itu? Melihat mereka dalam-dalam, mulut Zuofan melebar-lebar-lebar, bagaimana, apakah Anda ingin mengatakan? Jika Anda tidak mengatakannya, saya menyambut, bahkan jika seluruh pasukan telah memusnahkannya. Kata-kata, barusan saja sekarang siapa bilang aku punya seorang gadis dengan seorang gadis? Apakah ada batasan? Aku harus pergi keluar untuk berurusan denganmu? Hahaha. Dengan mengatakan itu, Zuofan melambaikan jari-jarinya perlahan, dan gelombang panas dan keras di atasnya terus-menerus memancar. Tunggu. Namun, pada saat ini, pria tua itu berteriak dengan cemas dan berkata, saya berkata, Tuan Siang Lai bukan Sekte dan Siah. Tidak peduli mengapa Anda terlibat dalam perselisihan ini, bahkan jika Anda mengetahuinya, diperkirakan bahwa itu tidak akan dikabarkan. Lagi pula, ini tentang dendam antara delapan kaisar, dan tidak ada yang ingin terlibat dalam pusaran ini. Mengangguk sedikit, Zuofan menolak. Melihatnya memberi sinyal seperti ini, pria tua itu merasa lega dan berteriak, kami milik kaisar setan. Kali ini para murid Sekte dan Siah dibunuh untuk harta di tangan mereka, Zijin Liulizan. Karena kota Yunlan di antara harta penawaran, ada peta laut netter, siapapun yang mendapatkannya akan memiliki kesempatan untuk menemukan dojo kaisar Belanda. Adalah mungkin bagi kaisar untuk dinamai, dan dia juga dapat dimasukkan dalam santo utama. Harta Sekte dan Siah diambil, tidak akan kami kehilangan satu lawan untuk lelang harta karun? Oh, ternyata hampir seperti dugaanku. Mengangguk dengan jelas, Zuofan tidak menunjukkan ekspresi, dengan lembut melambaikan tangannya, dan gelombang panas melambai dengan keras ke segala arah. Mereka yang masih kaku sekarang, tiba-tiba, semua dalam gelombang panas ini, menguap menjadi uap, benar-benar sekarat. Lima puluh tuan, dalam sekejap mata, seluruh pasukan dihancurkan, dan tidak ada yang tersisa. Murid ganda tanpa sadar terkondensasi, dan lelaki tua itu segera terkejut dan meraung kamu. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah memberitahumu segalanya, mengapa kamu mau? Iya, kamu bilang padaku, kamu bilang, dan aku tidak mengatakannya, kamu mengatakan niatmu. Dan aku membiarkanmu pergi, dengan senyum aneh di mulutnya, Zuofan mencibir, kamu menyakiti alur, dan kamu masih ingin hidup? Ham, mimpi, klik, klik, tinju mengepal erat, dan orang tua itu mengertakan gigi dalam kemarahan, dan matanya memerah, saya pikir itu tidak masuk akal. Orang tua itu tidak ingin berhadapan dengan Anda, karena ia takut merusak tentaranya. Apakah kamu tidak memiliki keberanian untuk melawan kerajaan rohmu? Boom. Begitu kata-kata itu jatuh, pria tua itu segera mengguncang tubuhnya, dan kemudian keluar dari ruang dingin Zuofan yang membeku, membumbung ke langit. Segera setelah itu, segel segera diaktifkan, dan cahaya keemasan dari seluruh tubuh terus mengungkapkan dari tubuh, berteriak keras, huangji, tianyin, tengkorak hantu. Uh. Jinmang daseng, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba muncul sebuah hantu dengan panjang sepuluh kaki, dan pada saat yang sama seluruh ruang itu dikompresi, semua cahaya keemasan ditekan ke dalamnya. Hanya waktu yang berkedip, di atas kubah langit, sebuah papan cetak segi empat dengan ounce emas muncul, dan lelaki tua dan hantu kerangka berdiri di dalamnya, tidak bergerak. Melihat semua ini dengan mata dingin, Zuofan tidak bisa menahan tawa, tanpa komitmen. Dia tahu dalam hatinya bahwa ini adalah kekuatan supernatural dari para penguasa kekaisaran. Dengan jiwa dan kompresi ruangnya sendiri, segel surga kekaisaran terbentuk, yang kebal terhadap api dan api, dan mengabaikan hukum ruang. Setelah segel hancur, langit runtuh, dan bahkan tuan dari Raja Roh tidak bisa menghentikannya, dan atribut jiwa-jiwa dapat sepenuhnya ditampilkan di Huangji Sky Seal. Segel kekaisaran kaisar tua ini memiliki tengkorak berwajah hantu di dalamnya, tetapi itu negatif. Saya takut segel ini juga akan mempengaruhi jiwa lawan. Benar saja, pada saat pet tinta emas muncul, cahaya keemasan tumpah ke tubuh Zuofan, dan pada saat ini, hantu meraung, juga di kedalaman pikirannya, berbisik, menarik pikirannya sedang kesurupan. Dan tubuhnya gemetar. Ham-ham, tapi itu hanya alam Raja Roh. Bahkan jika kamu bisa mengendalikan kekuatan ruang, bisakah kamu masih mendapatkan langit ekstrim kaisar orang tua itu? Dengan senyum dingin, mata orang tua itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dan dia berteriak, dan kertas tinta emas berayun keras ke Zuofan, bocah yang nakal, manfaatkan kegelisahanmu, orang tua itu harus menghancurkanmu sampai ke tulang. Hancurkan dunia dan bakar, dia bersenandung di bawah hatinya. Di murid kiri Zuofan, ruang guntur hitam tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, kedalaman pikirannya, ruang jiwa tiba-tiba ditutupi dengan nyala guntur. Dalam sekejap, lampu-lampu emas itu menemui kegelapan ini, dan semuanya berubah menjadi ketiadaan. Dalam sekejap mata, mata Zuofan juga tiba-tiba menjadi cerah, memperlihatkan Dao Jingmang lagi. Aku melirik ke arah bantalan tinta emas yang sudah dekat. Sudut mulut Zuofan dimiringkan. Di murid kanan, dua aura emas tiba-tiba melintas, ham, meskipun huang ji tiangin tidak bisa dihancurkan. Tapi ketika aku bertemu dengan peradangan guntur, diperkirakan perlu mundur tiga poin. Kuang Ming Sentong adalah lapisan kedua, lei yang memecahkan langit. Hai. Minum ringan di bawah hatiku, kolom api hitam yang mengerikan, langsung melintasi saluran gelap, dan terbang langsung menuju segel emas. Alisnya tidak bisa berhenti bergetar, dan lelaki tua itu terkejut, apa ini? Boom. Namun, dia masih harus menunggunya untuk memahami apa hal aneh ini. Api gelap segera menghancurkan segel emasnya, dan kemudian bergantung pada kekuatan menghancurkan langit. Semua jalan ke depan, itu langsung menembus seluruh segel emas, membuka radius satu meter. Puluhan kaki lubang bundar panjang. Puff, tiba-tiba darah menyembur keluar, dan kulit lelaki tua itu langsung memucat. Tentu saja segel surgawi kaisarnya diterima, menyebabkan dia terluka parah. Namun, ini bukan yang paling mengerikan, dan bahkan lebih mengerikan adalah bahwa peradangan guntur hitam ini bukanlah segalanya untuk menembus segel emas. Itu adalah hal yang paling menakutkan yang menempel pada segel emas dan membakar terus-menerus. Ah, seperti tulang hitam yang melekat pada belatung, nyala api hitam membakar segel emas, dan juga membakar jiwanya, membuatnya sengsara dan menjerit-jerit lagi dan lagi. Jenis rasa sakit yang membakar sum-sum tulang dan membakar jiwa membuat orang tua yang jarang ini menjadi gila. Meskipun sementara itu, lelaki tua itu terus memohon belas kasihan, tetapi Zuofan tetap acuh-ta'acuh dan tidak tergerak. Pada hari itu, anjing laut telah benar-benar terbakar abis. Tapi kulitnya yang menyimpang, tetapi biarkan siapapun yang melihatnya, tidak bisa menghentikan hatinya. Betapa sakitnya ini bertahan sebelum mati begitu tragis? Aku tidak menggunakan Burning Sky Sword Dao untuk menyelesaikanmu sebelumnya. Hanya ingin meminta kamu untuk meminjam sesuatu seperti ini, untuk menyelesaikan. Akhirnya, Zuofan datang ke tubuh lelaki tua bengkok itu, tersenyum sedikit, mengaitkan jarinya, kepala yang baik, dan segera jatuh ke tangannya. Chapter 1198, Kasino Centang-centang Setelah hujan lebat, hutan gunung itu berlumpur, dan semua darah dan kotoran tersapu, dan tidak ada lagi yang tersisa. Di udara, aroma bumi ada di mana-mana. Di gua yang lembab, tetesan air menetes terus-menerus di sepanjang stalagmit tajam. Di depan tempat tidur batu yang besar, seorang wanita cantik dengan alis berkerut ringan, membuat suara keras dan perlahan membukanya. Mata, di mana? Di mana ini? Eh, King Cheng, kamu sudah bangun. Pada saat ini, mata Zuofan berbinar, dan dia segera bangkit, he he tersenyum dan berkata, aku tidak mengharapkannya. Pada akhirnya aku akan menyelamatkanmu. Bagaimana? Aku harus setuju dengan tubuhku, he he he. Kamu menyelamatkan saya? Masih ada beberapa kebingungan di mata. Chu King Cheng menyipitkan matanya dan berpikir kembali dengan hati-hati tentang apa yang terjadi sebelumnya, dan akhirnya mengerti segalanya. Tetapi ketika dia melihat mata Zuofan, dia bingung. Bagaimana kamu menyelamatkanku? Tapi mereka semua adalah tuan dari jajaran dan Raja Roh? Perintah Kerajaan, Raja Roh, berpura-pura terpana, Zuofan sedikit mengangkat bahu, dan berkata dengan wajah bingung, aku tidak melihatnya. Kau meninggalkanku dan terbang pergi. Aku mengejar sepanjang jalan, dan aku melihatmu jatuh di lereng bumi. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Jadi, saya membawa Anda ke sini untuk berkultivasi, dan saya tidak melihat yang lain? Matanya sedikit mengejek, dan Chu King Cheng juga curiga dan bergumam pada dirinya sendiri. Aneh, mereka sangat ganas pada waktu itu. Mereka jelas ingin membunuhku. Bahkan sebelum aku pingsan, aku melihat pria itu menginjak kakinya. Kepalaku, apakah mereka mengatakan, mereka melihat bahwa mereka tidak memiliki apa yang mereka inginkan, dan mereka pergi? Berpikir demikian, Chu King Cheng menatap Zuofan lagi, seolah mencari pendapatnya. Namun, Zuofan mengangkat bahu sedikit dan menyeringai dengan ceroboh, menunjukkan bahwa dia tidak tahu tentang hal itu dan tidak dapat membantu. Setelah memikirkannya untuk waktu itu, yang lama, saya tidak memahaminya Chu King Cheng tidak memikirkannya, tapi saya bersyukur bahwa saya dalam bahaya saat ini. Selanjutnya, sekarang saatnya untuk terus mengikuti langkah para sister. Ah, namun, tepat ketika dia akan pergi, ketika dia pergi dari sini, dia merasakan sakit tiba-tiba di perutnya, kejang di tubuhnya, dan dia jatuh ke tanah lagi, wajahnya berkedut. Melihat ini, Zuofan bergegas maju untuk membantu, dengan sadar bertanya, ada apa, kau tidak masalah. Alur, aku terluka parah dan tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Wajah itu penuh dengan rasa sakit, dan Chu King Cheng mengeluarkan pil merah dari cincin itu dan mengambilnya. Lalu dia mengeluh, ini buruk, apalagi mengejar mereka, bahkan jika Anda dapat mencapai awan tepat waktu. Lan Cheng adalah masalah. Zuofan menyeringai dan memalingkan matanya, hei dia berkata, apa yang kamu takutkan, ini bukan aku? Kamu menggendongku lebih awal, kali ini aku menggendongmu, kamu, iya, sekarang kamu tidak bisa terbang di langit, bahkan jika aku berlari dengan dua kaki. Itu lebih baik daripada kamu berdiri diam. Dengan mengatakan itu, Zuofan tidak bisa membantu tetapi mengatakan, dalam seruan dari Chu King Cheng, dia memaksakan punggungnya di punggungnya. Mengambil aroma wangi yang dalam, dan tertawa dan berkata, oh, aroma tubuh istriku berbeda. Aku akan mengingat rasa ini seumur hidup, aku tidak akan pernah melupakannya, aku tidak akan pernah melupakannya. Sentuh. Dengan bisikan, Chu King Cheng mengetuk keras kepalanya, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan, siapa? Siapa istrimu? Kamu, omong kosong, bahkan jika tidak sekarang, cepat atau lambat, kamu tidak bisa kehabisan telapak tanganku, hehehe. Dengan seringai, Zuo Fan meraih kaki gemuk Chu Feng Cheng dengan erat dan mengangkatnya, membuatnya kesal ada bisikan-bisikan lain sebelum dia berjalan maju dengan bangga dan pergi dari sini. Chu King Cheng menatap pria tak tahu malu di depannya, semua dengan kemarahan di wajahnya, tapi entah kenapa hatinya aneh. Bahkan, menghadap ke belakang lebar di depan, ada dorongan untuk bangkit. Tapi untungnya, pengekangan terakhir wanita itu menahannya, tetapi hati berdegup kencang. Jadi, dengan cara ini, Zuo Fan membawa yang dicintainya di sepanjang jalan dan dari waktu ke waktu menjelajahi latar belakang hidupnya. Oh, King Cheng, siapa yang membuat namamu? Sangat bagus, King Guo King Cheng, apakah nama keluarga Kucu? Omong kosong, siapa lelaki tua kamu? Tidak bisa menahan nafas, pipi Chu King Cheng memerah, tetapi dengan jujur berkata, Saya dijemput oleh Tuan, nama itu diberikan oleh Tuan. Saya mendengar bahwa bumi runtuh pada saat itu, hanya tiga kata ini yang muncul. Tuan kebetulan lewat, angkat aku dan beri nama mereka. Oh, begitulah, mengangguk dengan jelas, Zuo Fan mengerti dengan jelas. Tampaknya lelaki tua dilubuk jiwanya benar-benar berpikir untuk dirinya sendiri. Dia takut dia tidak dapat menemukan alur, dan dia meninggalkan petunjuk ketika dia dilahirkan, hanya... Benar, bagaimana dengan orang tuamu? Bukankah Tuanmu menemukan orang tuamu? Mendengar ini, Chu King Cheng tiba-tiba menundukkan kepalanya dengan sedih, dan mendesah berulang kali, Ah! Tuan berkata bahwa saya tidak memiliki ayah dan ibu, dan hanya menemukan saya pada saat itu. Jadi, saya telah berpikir, jika saya dapat memiliki kesempatan untuk meninggalkan Zhongmen, pastikan untuk memeriksa pengalaman hidup Anda. Apakah ada petunjuk? Tidak. Menggelengkan kepalanya, Chu King Cheng tampak tertunduk. Setelah Zuo Fan mendengarnya, matanya bersinar, pikirannya sudah ada di pikirannya, dan dia sedikit tersenyum, serahkan padaku. Aku akan memeriksanya untukmu, kamu. Mengapa kamu tidak percaya pada kemampuanku? Zuo Fan mengangkat alisnya sedikit, Zuo Fan terkekeh, dengan bangga berkata. Aku Zuo Fan telah bepergian ke selatan dan utara selama bertahun-tahun, meskipun kekuatannya tidak bagus, tetapi dia cukup tahu. Hal-hal lama tidak dapat didengar oleh gosip, Kaisar sihir macam apa yang menipu Tuan dan menghancurkan leluhur, dan hubungan Asmara Kaisar yang selama ribuan tahun, tetapi saya tahu dengan jelas. Tampar, namun, dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi dia dipukuli lagi dengan keras. Melihat sekeliling, saya melihat Chu King Cheng menatapnya dengan marah, dan dengan penuh kebencian berkata, perselingkuhan yang romantis. Jangan mencemarkan tuanku, aku memfitnahnya untuk apa yang dia lakukan sekarang, meskipun bibi tua itu tidak bisa bangun, tapi sebelum. Kamu masih bilang, yah, aku tidak akan mengatakannya. Ketika tidak ada yang muda dan sembrono, aku benar. Dengan tak berdaya menganggupkan kepalanya, Zuo Fan mencibir mulutnya, tetapi jauh di matanya, itu adalah kesuraman yang tak terhentikan. Bagaimana mungkin bibi tua ini memiliki kebaikan seperti itu? Pasti ada masalah dalam mengembalikan kota ke Zhongmen. Tampaknya seratus tahun yang lalu, sekelompok orang harus memeriksanya. Memikirkan masalah ini sepanjang waktu di dalam hatinya, Zuo Fan sering diam di jalan. Ketika Chu King Cheng melihat ini, dia sedikit khawatir, kenapa kamu marah? Oh, tidak. Aku tidak akan pernah marah padamu. Zuo Fan berkata dengan sedikit tersenyum. Ada sukacita di wajahnya, dan Chu King Cheng merasa sedikit manis di bawah hatinya, kepala dengan rasa kebahagiaan yang ringan akhirnya bersandar pada punggung yang lebar, nyaman dan nyaman. Zuo Fan juga melirik ke arahnya dengan Yu Guang, tersenyum nyaman. Dengan cara ini, Zuo Fan menggendongnya selama tujuh hari, dan cedera internal Chu King Cheng hampir membaik. Pada saat ini, Chu King Cheng sudah bisa bertindak sendiri, berpisah dengan Zuo Fan, tetapi tujuh hari cinta semua membuat dua perasaan yang sangat tidak terpisahkan ini. Ditambah dengan pertarungan mengintai Zuo Fan, harus tunjukkan padanya jalannya. Chu King Cheng baru saja turun dari keledai dan membiarkannya menjadi pembimbingnya. Dengan cara ini, Chu King Cheng membawanya kembali ke langit sebagai gantinya. Tiga bulan kemudian, tiga karakter besar Yunlan City akhirnya menarik perhatian mereka. Keduanya berpegangan tangan dan melangkah ke kota yang penuh gejolak ini. Chu King Cheng adalah pertama kalinya ia melihat dunia luar. Matanya penuh keingin tahuan, tetapi Zuo Fan mengunjungi kembali tempat yang sama dengan jejak cahaya menakutkan. King Cheng, kota Yunlan ini adalah kota judi yang terkenal di Tanah Suci. Jalanan dan gang adalah tempat untuk berjudi. Terutama istana Jubau di pusat kota adalah surga bagi judi. Harta karun transaksi dilakukan di sana. Hei, ini kasino. Bukankah ini realem Kibo Zong? Tempat untuk berdagang? Ya, Kibo Zong memang tempat untuk berdagang. Tetapi tuan mereka adalah penjudi terkenal, yang dikenal sebagai penjudi, dan metode perdagangannya mirip dengan judi. Berdagang dengan dia, baik kamu diadu olehnya, atau Anda mengadu dia, tetapi tidak ada perdagangan adil yang terjadi. Apa? Tanpa diduga, wajah Chu King Cheng aneh, tidak ada perdagangan yang adil, bergantung pada judi untuk barter, siapa yang berani bertaruh dengannya? Dia adalah salah satu dari delapan kaisar, yang berani memenangkannya. Sambil menyeringai, Zuo Fan ragu-ragu, seorang penjudi sejati pasti bisa kalah. Jika dia bertaruh dengannya dan tidak ada peluang untuk menang setengah poin, siapa yang akan berjudi dengannya lagi? Seorang penjudi tidak memiliki penjudi, bukan? Kesepian sudah mati. Jadi, ketika mencoba peruntungannya, penjudi benar-benar kalah, dan tidak peduli seberapa besar dia kalah, dia tidak peduli tentang itu, dia tidak akan mengambilnya kembali secara pribadi. Ini adalah aturan di meja judi. Aturan ini dilanggar tidak ada yang akan melindungi kasino lagi. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Chu King Cheng tiba-tiba menyadari, dan kemudian matanya menyala lagi, tertawa oleh Zuo Fan, pernahkah kau berjudi dengannya? Hahaha, aku tidak berpikir begitu, bagaimana mungkin pria sebesar itu bertaruh denganmu? Dan sepertinya Anda tidak memiliki chip? Tidak, aku bertaruh melawannya. Dengan kilatan tajam di matanya, Zuo Fan menunjukkan senyum menyeringai pada awalnya. Saya mengambil salinan latihan surgawi dan mempertaruhkannya dengan salinan latihan surgawi, tetapi saya menang. Pada waktu itu, ia menangis selama tiga hari dan tiga malam sebelum ia bersedia menerimanya. Beri aku seni bela diri itu? Sedikit tertegun, Chu King Cheng memberi Zuo Fan pandangan yang dalam, tapi entah kenapa. Dia adalah ahli fisika tempat tulang, di mana latihan Tianji, dan dia juga bertaruh dengan orang lain di seni bela diri Tianji? Membual tidak seperti ini. Mengetahui apa yang dia pikirkan, Zuo Fan juga menatapnya dengan cermat, dan setelah lama, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, King Cheng, kamu juga percaya. Aku benar-benar khawatir kamu akan terluka tanpa aku di sisimu. Itu dijual, dan masih membantu orang menggali batu roh, hahaha. Kamu. Kamu berbohong padaku. Tiba-tiba, Chu King Cheng merasa malu, dan kemudian dia mengejar Zuo Fan sambil tersenyum dan membuat kekacauan. Zuo Fan juga jarang bermain dengan wanita untuk sementara waktu. Tetapi pada saat ini, seorang wanita tua dengan sedikit amarah berteriak, tetapi segera bergemal di telinga keduanya, King Cheng, apa yang kamu lakukan? Chapter 1199, Kasino Ubstad, Mei, Paman Mei, tubuh tidak bisa berhenti gemetar, dan Chu King Cheng terkejut segera. Ketika dia berbalik dan melihat, dia bahkan lebih ketakutan. Tubuh yang baru saja hidup dan aktif segera menjadi kaku, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Ia, dia menundukkan kepalanya dalam menghadapi keluhan, takut untuk tidak bergerak. Pria yang akan datang adalah seorang wanita tua berusia hampir 50 tahun, seorang master kerajaan tingkat menengah, mata segitiga, jas lengkap, wajah Taiking, menatap keduanya dengan garang. Langkah kakinya seperti angin dan guntur, dan ia mendominasi. Namun, dominasinya hanya bisa mengejutkan gadis kecil itu, iblis tua seperti Zhuofan bahkan tidak peduli padanya. Mei Sangu, apakah wanita tua ini masih mati? Huh, kekecewaan. Meliriknya dengan juling, Zhuofan terkekeh di bawah jantungnya dan menghina mulutnya dengan jijik. Nam Mei Sangu segera mendatangi keduanya, menatap Chu Qingcheng, diikuti oleh putri-putri Fang Min, dan seorang pemuda tampan, yang menunjuk ke wajah Zhuofan dan memarahi, Qingcheng, siapa dia? Sebagai murid dan Xia Zhong, di bawah kerumunan besar, sistem seperti apa yang kamu tarik dengan seorang pria? Pamansi, dia, dia, ada wajah gemetar, dan Chu Qingcheng sedikit malu, dan aku tidak tahu bagaimana cara mengenalkannya. Pada saat ini, Fang Min tertawa dengan sarkastik dan berkata dengan sarkastik, Pamansi, anak ini hanyalah orang buangan yang pergi ke pegunungan untuk mengambil obat. Ini bukan masalah besar. Kami baru saja bertemu beberapa bulan yang lalu. Itu hanya tak terduga, sangat sabar, dan saya mengaitkan kakak dan adik perempuan saya dengan beberapa retorika, dan datang ke sini sepanjang jalan. Hanya saja, kakak dan adik, Anda harus memilih yang baik bahkan jika Anda ingin menjadi laki-laki. Apa? Hehehe, begitu komentar ini keluar, gadis-gadis lain tertawa. Kakak, jangan salah paham, dia, dia tidak. Chu Qingcheng dengan cepat menjelaskan, tetapi semakin gugup dia, semakin tidak jelas penjelasannya. Ketika Sun Mei bertemu, dia juga dalam kecemasan besar, Qingcheng, apa yang terjadi? Anda harus menjelaskannya. Anda juga tahu seberapa besar harapan Tuan Anda untuk Anda, jadi jangan bingung tentang masalah sepele seperti itu dan kehilangan masa depan Anda. Paman Master, aku, aku, aku hanya memberi tahu mereka apa yang aku inginkan, namun, Chu Qingcheng berdebat untuk waktu yang lama tanpa mengatakan sepatah katapun. Zhuovan tiba-tiba melangkah maju, meraih catkinnya dalam sekejap, dan dengan angkuh berkata di depan semua orang, maaf, dia sekarang milikku sudah waktunya bagi seseorang. Tolong sopan padanya di masa depan, jika tidak. Seluruh tubuh bergetar tanpa sadar, dan semua orang terkejut ketika mereka melihat semua ini. Secara khusus, Namai sanggu menunjuk Chu Qingcheng dengan tak percaya, jari-jarinya bergetar, Qingcheng, kamu, kamu punya. Tidak, tidak, kita tidak punya apa-apa, wajahnya memerah, dan gigi Chu Qingcheng yang gelisah semua tergulung, dan kemudian dia memelototi Zhuovan, mengutuk, apa yang kamu bicarakan, siapa milikmu. Jangan memfitnah saya di depan begitu banyak orang, oke? Tanda tanya, kapan saya menyinggung Anda? Anda harus menghina orang dengan tidak bersalah. Dengan sedikit mengangkat bahu, Zhuovan berkata, aku tidak menghinamu, kamu milikku sendiri, tidak sekarang, dan di masa depan, tidak ada yang bisa merampokku. Mengernyit sedikit, Chu Qingcheng menatapnya dalam-dalam dan tidak berbicara. Meskipun wajahnya masih malu dan memerah, hatinya terguncang oleh desakan Zhuovan yang sombong, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawab. Ha ha ha, anak laki-laki miskin di dunia penempaan tulang ingin mengejar murid dan sia sekte kita? Bahkan yang terburuk, giliranmu. Ham, Toat ingin makan daging angsa? Pada saat ini, Fang Min tertawa tiba-tiba, dan menatapnya dengan wajah mencibir, lalu menatap pemuda tampan di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, ah, muridmu di istana Ji Anyun, dapat membiarkan semut semacam ini. Apakah ini untuk filantropi? Dengan sedikit senyum, pemuda itu menyipit dan melirik keduanya, juga menghina, tidak ada murid di antara murid-murid saya di istana Ji Anyun yang melakukan hal konyol seperti itu. Atau, biarkan ipar secara sadar hanya layak untuk anak ini. Bagaimana dengan, hah, itu benar. Dengan cara ini, si Mei masih memiliki pengetahuan diri, hahahaha. Yang Tian tertawa keras, Fang Min memandang keduanya dengan cibiran dan wajah masam. Chu Qing Cheng berduka dengan kepala menunduk, dan air mata mengalir ke dalam hatinya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melihat ini, Mei sanggu menghela nafas tanpa daya, menarik lengan Chu Qing Cheng dengan kasar, dan kemudian menariknya pergi, gadis yang mati, ikut aku. Apakah kamu masih merasa cukup memalukan hari ini? Kembali dan beri aku wajah berpikir. Tanpa perlawanan, Chu Qing Cheng biarkan saja dia pergi. Qing Cheng, kamu akan baik-baik saja. Jika ada sesuatu datang kepadaku kapan saja, aku tidak akan pernah membiarkan mereka memindahkanmu. Zhu O Fan melihat ini dan tidak mengambil tindakan, hanya menghadap ke belakang keduanya. Yang jauh, Gao berteriaklah dengan keras. Melihat adegan ini, Fang Min diejek berulang-ulang, wah, kamu benar-benar belum menanam, apa keterampilan mengosongkan pistol di belakang punggungmu? Jika kamu memilikinya, langsung naik dari paman Mei dan ambil kembali saudari itu? Oh, ngomong-ngomong, jika kamu benar-benar berani naik, diperkirakan kamu sudah mati. Kemarahan paman master tidak baik, hahaha. Siong Tai ini, nama keluarga Gao? Tanpa memperhatikannya, Zhu O Fan menatap langsung ke pria yang selalu berada di samping Fang Min. Tanpa sadar, pria itu tidak tahu apa maksudnya. Tetapi masih mencibir, Susan Seng, putranya, aku tidak tahu apa yang salah denganmu. Bukan apa-apa. Hanya sedikit saran untuk mendengarnya. Ada lengkungan jahat di sudut mulutku, Zhu O Fan Yu berkata, jantung wanita, jarum dasar laut, di mana hatinya, di mana bakatnya. Tidak ada gunanya bagimu untuk memposting seperti ini, hehehe. Dengan mengatakan itu, Zhu O Fan berbalik. Anak perempuan Fang Min, yang hanya meninggalkan wajah tertegun, dan Susan Seng, yang tiba-tiba terpana, sedikit terpana. Setelah waktu yang lama, Fang Min menatapnya dan bertanya, apa artinya anak itu? Eh, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, Susan Seng tampak agak tidak wajar, asal-asalan, dan kemudian pergi, tetapi dia terkejut. Tidak bisa melihatnya, gadis ini adalah veteran cinta. Di mana hati wanita itu berada, pria itu berada, itu masuk akal. Baru saja dia dengan sengaja memprovokasi perpisahan itu. Ternyata adik perempuan itu akan mengasingkan guru dan mengambil inisiatif untuk memberinya pelukan. Saya ingin bertanya, siapa yang bisa hidup dengan omelan setiap hari? Ini jelas penggunaan tangan musuh untuk membawa wanita itu ke dalam pelukannya. Pada saat itu, keduanya akan kawin lari, dan ini akan dilakukan. Tinggi, sangat tinggi, itu hanya. Bahkan jika dia bisa mendapatkan gadis itu di tangan, di hadapan pengejaran dan siazon, bisakah dia menanganinya dengan cara kecilnya? Tapi dia tidak bisa mengatasinya, mengapa dia membuat langkah yang buruk dan diam-diam memprovokasi hubungan antara yang lain? Orang yang memandangnya seperti rumah besar tidak seperti orang impulsif yang ceroboh? Su Sen Seng tidak bisa memahaminya, dan berpikir dalam-dalam. Fang Min menatapnya dengan curiga, tidak tahu mengapa. Apa yang salah dengan Ashen, yang begitu mengomel oleh bocah yang mengatakan sesuatu dalam tiga kata, itu adalah neraka. Di sisi lain, Mei Sangu membawa Chu Qing Cheng kembali ke pijakan kota Yunlan dan menginterogasinya dengan penuh semangat, hanya untuk akhirnya memahami sebab dan akibatnya. Maksudmu, kamu terluka serius, dia membawakanmu jalan dan mengirimnya sepanjang jalan? Kamu hanya menggunakan dia untuk memimpin, bukan yang lain? Paman Kik Sun, tidak untuk sementara waktu. Untuk saat ini, bukankah kamu harus? Uh, kalau begitu tidak, Chu Qing Cheng bergidik. Dan Chu Qing Cheng dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menyangkal bahwa Mei Sangu telah menghembuskan nafas dan duduk, menghela nafas, murid yang terkasih. Ada baiknya Mo harus melakukan sesuatu yang akan menghina guru. Karena kejadian ini hanya kesalahpahaman, lupakan saja, tetapi di masa depan, Huh akan melihat pria itu lagi. Bisakah Anda mendengar dengan jelas? Ya, ada beberapa keluhan di wajahnya, dan Chu Qing Cheng hampir meremas tenggorokannya. Mengangguk dengan puas, Mei Sangu dengan lembut melambaikan tangannya dan membiarkan Chu Qing Cheng pergi. Kamu pergi dan beristirahat selama dua hari. Setelah tiga hari, pertemuan Yibao akan dimulai. Kita harus mendapatkan peta lautan meditasi. Tanda seru, ya, mengangguk lagi, Chu Qing Cheng keluar dengan lesu. Mei Sangu menatapnya dalam-dalam ke kiri, dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Aduh, gadis yang seharusnya menjadi si cun berhubungan dengan dia. Sudah waktunya, jangan lapar atau makan, ditipu oleh beberapa orang sombong. Pada saat yang sama, Zhu Ovan memegang sepotong batu giok zamrut di tangannya dan, seperti yang ditunjukkan di peta di dalam, datang ke halaman besar di kota. Dan ada dua master Guiyuan menjaga gerbang. Ini dia, dengan kilatan tajam di matanya, Zhu Ovan segera melangkah, tetapi diblokir oleh dua petugas kebersihan, menghalangi tangannya, berhenti, ini adalah kediaman VIP kota Yunlan. Para pemalas dan orang lain tidak diizinkan masuk. Menyerah, aku VIP di sini. Kamu, dia menatapnya ke atas dan ke bawah untuk waktu yang lama, tetapi keduanya terkekeh dan berkata, lupakan, kamu adalah cacing tugas berat. Yang mana adalah VIP? Aku keluarga Luo, jangan biarkan itu pergi. Keluarga Luo, tidak dapat menahan diri untuk terkejut, keduanya saling memandang, tetapi kemudian memandang Zhu Ovan. Tetapi mereka mencibir sekaligus, wah, apakah kamu menggertak bahwa kita belum melihat seorang tuan? Keluarga Luo adalah awan kita dalam sebulan terakhir. Pemula lanceng, dalam waktu singkat, menghancurkan miliaran batu roh suci, jadi pemilik kota kami secara pribadi mengatur di wilayah VIP ini. Dan para penguasa rakyat seperti awan, dan para penguasa raja cahaya telah mencapai lebih dari 20. Bagaimana kamu bisa seperti dirimu sendiri? Wajahnya sedikit tenggelam, dan Zhu Ovan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, yah, kamu memanggil keluarga Luo. Kamu memiliki perbedaanmu sendiri, mengapa kamu pantas menerima tamu terhormat seperti itu untuk melihatmu sebagai semut? Zhu Ovan, Namun, ketika mereka berdua memandangi anjing itu dan meludahi Zhu Ovan dengan rendah, seruan seru tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, Li Jing Tian mengambil tiga langkah dan membuat dua langkah. Dia buru-buru datang ke pintu dan melihat Zhu Ovan, penuh kegembiraan, Zhu Ovan, kamu akhirnya di sini. Aku belum melihat kamu selama satu tahun lagi, tapi aku ingin mencukur suamiku. Tanda seru, uh, tiba-tiba, keduanya tercengang, dan kemudian menatap Li Jing Tian dengan senyum di wajahnya, Li. Tuan Li, ini, tahukah Anda? Ini lebih dari sekedar mengetahui bahwa dia adalah kepala pelayan kita yang besar dari keluarga Luo. Kalian berdua akan menempatkan titik terang di masa depan. Kalau tidak, penghinaan terhadap kepala pelayan Zhu Ovan merupakan penghinaan bagi seluruh keluarga Luo kita. Kami pasti akan menemukan pemilik kota Anda untuk menyelesaikan tagihan. Mereka memarahi mereka dengan kebencian, dan jenius Li Jing Tian mengumpulkan lengan Zhu Ovan dan tertawa, Zhu Ovan pelayan. Mereka seperti briefing batu giyok Anda. Kami di sini untuk memercikkan uang, tanpa belas kasihan, hanya buruk. Saya membeli seluruh kota ini, hahahaha. Baiklah, kita terikat untuk mendapatkan konferensi Yibau tiga hari kemudian. Sepintas di matanya, Zhu Ovan terkekeh dan pergi dari sini bersama Li Jing Tian. Hanya penjaga kedua petugas kebersihan yang tersisa, melihat bagian belakang kedua orang yang pergi dengan tidak bersalah, dan sudut mulut mereka menjentikan. Tetapi mereka tidak bisa mengerti bagaimana, dan mereka bingung. Bagaimana keluarga yang begitu kuat dapat membuat pemalsuan kecil menjadi pengurus rumah tangga yang besar? Dan menurut apa yang dikatakan Tuan Li, mereka tampak cukup yakin. Chapter 1200, Yibau Conference. Tiga hari kemudian, di Istana Jubau, lokasi paling sentral di kota Yunlan, kerumunan orang ramai mengalir tanpa henti. Di antara mereka adalah pedagang dan bidak, dan beberapa dari mereka mahal, semuanya datang ke pertemuan Yibau ini. Namun, jika itu Yibau, itu seperti perjudian. Karena semua harta tidak akan ditampilkan kepada semua orang dengan harga yang jelas, tetapi dalam kegelapan, saya tidak tahu mengapa itu menawar tanah. Dan yang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya? Oleh karena itu, beberapa orang mungkin menghabiskan banyak batu roh, tetapi hanya mengambil kembali sepotong kepala yang berputar. Beberapa mungkin hanya berinvestasi kurang dari 10 batu roh, dan memenangkan kembali harta yang tak ternilai. Ini adalah kesenangan berjudi, yang menggetarkan dan menggetarkan, dan kecemerlangan untuk menjadi kaya dalam semalam tidak bisa ditolak oleh siapapun. Semua orang masuk, dan pada hari ini, mereka datang ke aula yang megah ini tanpa perbedaan, menurut tempat duduk mereka, datang ke tempat duduk mereka, dan tak lama kemudian ratusan ribu orang masuk. Dan pada layar yang berdiri di posisi paling tengah di bawah, pembawa acara kota Yunlan City dengan pakaian hitam sudah siap. Pada hari kerja, dia adalah penguasa kota, tetapi kali ini, dia adalah penguasa upacara penawaran. Lagipula, kali ini item penawaran terlalu mahal, ia harus secara pribadi berurusan dengan orang-orang besar yang datang dari mana-mana. Sambil menghela nafas dalam-dalam penguasa kota memandang ke arah aula tertinggi, dan sembilan kamar VIP yang terbungkus gugup. Bagaimanapun, orang-orang yang duduk di sana semuanya mewakili bos yang bertaruh dengan bos di belakangnya, dan tujuh kaisar lain dengan peringkat yang sama ada di sini. Salah satu dari mereka tidak ditangani dengan baik, tetapi ia dapat menghancurkan venue kapan saja, yang membuatnya biasanya seperti danau. Hati yang tenang tiba-tiba kesal. Dari waktu ke waktu, dia masih menyeka keringat dingin di kepalanya untuk menenangkan suasana hatinya. Kami sudah di sini selama sebulan, dan belum pernah melihat pemilik kota ini begitu gugup. Di pavilion VIP, Li Jing Tian melirik sosok gelisah di bawah ini. Dan kemudian melihat ke arah pavilion VIP lainnya. Ada beberapa kekhawatiran di matanya, Zuo Butler, begitu kita menembak hari ini, itu akan sama dengan delapan tanah suci. Kaisar telah menolak, Tetapi apakah kita siap untuk kurang dari setahun? Apakah kita perlu sangat cemas? Bahkan penguasa kota Yunlan City, yang didukung oleh penjudi pendukung besar, tidak berani menghadapi orang-orang ini dengan mudah, kita. Dengan semburan tawa, Zuo Fan duduk di kursi besar yang nyaman, tidak relevan, memang benar sedikit risikan untuk muncul sekarang, tetapi kesempatan itu tidak hilang. Dan kehilangan itu tidak akan datang lagi. Ini adalah salah satu yang kita dapat berhasil memasuki pertempuran antara delapan kaisar. Peluang, jika hilang, saya tidak tahu tahun dan bulan apa yang akan terjadi. Juga, bukankah saya mengatakan bahwa saya akan mendominasi kali ini? Nona, gadis Murong, apa yang kalian berdua lakukan? Dengan itu, Zuo Fan menoleh dan menatap tanpa daya pada putri kedua. Aku keluarga Nona Luo, hal yang begitu besar, bisakah kamu masuk akal tanpa muncul? Dengan sedikit mengangkat bahu, Luo Yunxiang juga duduk di bangku, dibenarkan. Murong Sue meliriknya dan berkata dengan keras, jarang untuk melihat seperti apa sosok-sosok besar di Tanah Suci, dan aku akan mengikutinya. Sekarang sepertinya itu tidak berbeda dengan pangkat kita. Karena tidak ada perbedaan, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, Baily Yuyu memutar matanya tanpa daya dan bersenandung lembut. Kali ini kita akan menunjukkan kepada saudara-saudara besar di Tanah Suci bahwa kita menunjukkan kekuatan kita, bukan menggaruk-garuk kepala kita. Saya akan membantu Zuofan Oke, apa yang kamu lakukan di sini? Hei, apa katamu? Aku tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas keluarga ini. Oke, melihat bahwa mereka berisiko berselisih lagi, Zuofan dengan cepat melambaikan tangannya dan menyelah, karena itu ada di sini. Mari kita kenali bersama. Faktanya, misi benar. Dalam menghadapi masalah sebesar ini, saya adalah seorang pembantu rumah tangga. Itu tidak sepenuhnya mewakili makna keluarga angkat, dan memang benar bahwa misi akan keluar, mendengar ini, Luo Yunxiang mengangkat alisnya dan melirik Bai Yu Yu dengan bangga. Gadis berwajah dingin itu bersenandung dan menoleh. Melihat semua ini, orang banyak harus menggelengkan kepala dan tertawa lagi dan lagi. Boom, tiba-tiba, pada saat ini, bel yang memekakan telinga menghantam. Ketika tempat pertemuan yang bising itu hening untuk sementara waktu, pemilik kota berjalan keluar dengan senyum di wajahnya, jelas menyesuaikan suasana hatinya. Para tamu, konferensi Yibao ke-1874 ini sekarang sedang berlangsung. Apakah Anda terjerat atau miskin? Anda dapat dianggap sebagai kesempatan untuk mengubah nasib hidup Anda di konferensi ini. Jarang dalam hidup berjuanglah, tunggu apalagi, cepat dan ambil semua milikmu dan lemparkan ke harta kita. Mengaung, raungan keras, kerumunan itu bergairah. Jadi sekarang, luncurkan harta pertama kita untuk bermain. Segera setelah itu, penguasa kota berteriak, dan beberapa penjaga mendorong sebuah mobil kecil ke atas panggung. Tetapi mobil itu ditutupi dengan kain hitam, tetapi tidak ada yang bisa melihat apa yang dimasukkan ke dalamnya, hanya tuan kota, ada pengantar samar pada detail harta ini. Ini adalah prajurit spiritual yang memikat wanita dan membuat pria gila. Ini adalah harta yang akan mengejutkan semua orang ketika Anda melihatnya. Anda tidak bisa membayangkan bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu menakjubkan di dunia. Jadi, apa ini? Matanya bersinar, semua orang menatap dekat ke panggung, menebak apa yang dikatakan bayi itu di mulut penguasa kota, apa yang terdengar seperti penampilan yang sangat baik. Sudut mulutnya melengkung-melengkung misterius, dan penguasa kota menurunkan suaranya dan berkata dengan ringan, hal ini, saya tidak tahu, Anda tidak tahu. Ini masih aturan lama, mungkin jarang, mungkin makhluk biasa, makhluk biasa pada awalnya, penawar tertinggi akan mendapatkannya. Setelah beberapa perkelahian dalam hidup, jangan biarkan diri Anda ragu dan menunda kemuliaan hidup Anda. Seratus ribu batu roh, begitu suara itu jatuh, seseorang meraung. Namun, sebelum suara orang ini jatuh, seseorang berteriak lagi, satu juta batu roh, aku harus memutuskan hal ini. Itu akan membuat wanita dan pria gila, itu pasti luar biasa. Lima juta, namun segera, beberapa orang menaikkan harga lima kali. Mendengar ini, kerumunan tidak bisa menahan untuk membuat suara, dan kemudian melihat apakah mereka dapat mengikuti penawaran di saku mereka. Beberapa dompet menggembung, tetapi mereka juga ragu-ragu. Saya ingin tahu apakah mereka harus menindak lanjuti. Apakah tidak akan rugi besar jika setiap orang adalah benda biasa? Di ruang VIP, Zuo Fan memandang orang-orang yang mengangkat tangan ke bawah dan tidak bisa menahan cibiran dan melihat ke samping. Ini adalah penitipan anak kaisar gambler, yang sengaja menaikkan harga. Tampaknya harta ini bukan masalah besar, jika tidak dia tidak akan mengangkat begitu tinggi. Kenapa? Meskipun sangat disesalkan untuk membeli barang berharga murah dengan harga tinggi, itu menarik perhatian. Membeli barang berharga tinggi dengan harga murah bahkan lebih mengasyikan dan menginspirasi. Selama bertahun-tahun, Raja Judi selalu tertarik dengan trik ini. Meskipun klise, ada banyak orang di dunia yang makan set ini. Tidak mungkin. Ha-ha-ha. Dengan mencibir dan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan ragu-ragu. Ketika Li Jingtian melihatnya, dia mengangguk dan tersenyum. Ya, saya tidak tahu orang bodoh mana yang akan dibodohi. Bodoh. Apakah ini masih perlu? Tentu saja kita. Ah. Lai terkejut dan bertanya-tanya. Zuo Butler, kamu tahu ini permainan. Apakah kita masih harus masuk? Tentu saja. Siapa yang menjadikan kita tiran? Jika tidak, dalam bulan ini, tidakkah Anda akan menyebarkan batu roh kudus ke sini dengan sia-sia? Dengan sedikit senyum, Zuo Fan diam-diam berkata. Bagaimana mungkin delapan kaisar tanah suci dengan mata mereka di atas puncak mereka mendekati mereka? Secara alami, orang-orang bodoh dan punya banyak uang untuk menipu orang? Ada yang suka ini Anda adalah seorang teman? Eh tidak, Anda sudah terbiasa. Dengan cara ini, Anda memiliki nilai bekerja di antara orang-orang ini, dan akhirnya mendapatkan semua keuntungan. Mengangguk dengan jelas, Li Jingtian menyeringai dan memuji, Zuo Pramugara, Anda masih berpikir jangka panjang. Oke, karena memang begitu, berapa tawarannya? Delapan juta, oke. Kalau begitu kita punya seribu, sepuluh juta, namun, menunggu Zuo Fan berbicara, minuman keras datang dari sebuah kotak tidak jauh, penuh dengan dominasi yang gigih. Kelopak matanya bergetar sedikit, Zuo Fan menoleh dan melihat ke sana, dan bergumam di bawah hatinya, delapan kaisar tanah suci. Asen, kita di sini bukan untuk bertaruh dengan taruhan ini. Dan tidak ada begitu banyak batu roh untuk dihabiskan. Peta terakhir adalah yang paling penting. Di sisi lain, di dalam kotak yang meneriakan ribuan batu roh, seorang lelaki tua berwajah putih menatap Susan Seng di sampingnya, wajahnya bersih. Dan dia berbisik pelan. Tapi Susan Seng tersenyum sedikit, tidak mengatakan, Paman Si akan marah. Ini adalah keponakan dari keponakan guru. Dia membeli seorang prajurit roh untuk kekasihnya. Tidak peduli apa yang saya hasilkan, saya mengenalinya. Selama dia bahagia, itu tidak akan bahan-bahan untuk Departemen Mentoring bernilai satu sen. Dengan itu, dia juga menoleh dan melirik Fang Min, yang berada di samping, menunjukkan senyum yang menawan. Fang Min itu juga baik hati, dan kemudian memandangi para suster lainnya dan mengangkat alisnya dengan bangga. Apakah Anda melihat itu, pria Fang Min saya? Seperti ini akan menyenangkan wanita tua itu, bagaimana, iri, hahaha. Gadis-gadis lainnya mengangguk sedikit, mengungkapkan mata mereka yang rajin. Hanya Chu Qing Cheng yang cemberut. Sepertinya dia masih mengkhawatirkan hubungannya dengan Zhuofan. Tuan Liu, sepertinya Ah Seng benar-benar tergila-gila dengan Min. Tampaknya kita berdua akan segera menikah, hahaha. Mei sanggup melihat ini, dan tidak bisa berhenti tersenyum, bahkan dengan mata tersenyum itu menjadi bulan sabit. Dengan sikap yang sama sekali berbeda dari hal terakhir tentang Zhuofan dan Alur. Tetapi dalam hati saya, itu sangat menakjubkan, Amin benar-benar memiliki satu tangan, dan dia terpesona oleh anak ini. Hem, ketika dia menghancurkan semua batu roh pada sampah di depannya, ketika dia melihat peta terakhir Nedersea, dia masih memiliki kemungkinan untuk menaikkan harga. Bibi tua ini, bahkan rencana kecantikan dikirim, sial. Alis lelaki tua alis putih itu berkedip, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengerti kuncinya? Bocah itu berkata bahwa dia menggunakan sakunya sendiri, tetapi apa yang ada di sakumu bukan sekte? Selain itu, ini adalah kasino, seberapa penting beratnya, Anda tidak tahu. Jika pada akhir kenaikan harga, dana perjudian tidak cukup, Anda dapat mengisi sedikit dan menghitung sekarang, setelah Anda semua dihambur-hamburkan. Bagaimana Anda dapat membantu kami menawar sekte ini? Jadi, pria tua itu menatap Susan Seng dengan sengit dan memberinya isyarat. Mengetahui apa yang dia maksud, Susan Seng tidak menganggapnya serius. Bagaimana Anda bisa membayar gadis itu? Bocah itu menggunakan tekanan Zongmen yang lebih tua untuk membuat gadis kecil itu condong ke arahnya dan akhirnya kawin lari. Laozi menggunakan banyak batu roh, Bomei tersenyum dan membeli kembali hatinya. Apakah itu berbeda? Dan Laozi kawin lari, tetapi ada di belakang panggung, tarik adik perempuan dan si Azon ke bawah pintu kaisar pedang kita. Bukankah kamu memberi wajah panjang pada Zongzong? Apa masalahnya dengan beberapa batu roh? Huh, 20 juta. Namun, masih menunggunya untuk menyeringai, Zhuofan segera membuka harga yang lebih tinggi di kotak keluarga Luo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.